Mari kita berdoa, Bapak Surgawi kami memuji engkau di hari-hari doa puasa, engkau memberikan kitab Yerimia untuk kami. Satu kitab yang sulit untuk dibaca dan dimengerti, tetapi engkau ingin berfirman kepada kami. Bagaimana Yerimia berdoa untuk Yahuda, demikian juga ini kehendakmu agar kami. Untuk gereja, untuk Hongkong, untuk China, untuk semua bangsa-bangsa berdoa. Pakailah firmanmu di hari ini. Dalam nama Tuhan. Amen. Hari ini kita melihat di pasal 15 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Kitab Yerimia memberatkan hati kisah. Kita bersama dengan Yerimia selama 40 tahun. Merasa berat hati dan di doa puasa kita adalah 40 hari. Seperti tidak bisa bernafas. Satu kitab yang sangat sedih. Setelah sampai di pasal 11. Semua firman Allah. Sangat membuat orang merasa berat hati. Susah hati. Sebab kita mungkin tak pernah terpikir Allah akan demikian berfirman kepada manusia. Tetapi berat juga hati Allah. Seperti kita di hari ini. Di ad ke-6, pasal 15. Disini aku sudah jemuh untuk merasa sesak. Aku menyesal memilihmu. Aku menyesal mengutuskan Nabi untuk berkata-kata di tengah-tengah kamu. Aku menyesal setelah berfirman terus berfirman tetapi tidak mau didengar. Sungguh, aku sudah jemuh. Sesungguhnya kita untuk mencoba kesabaran Allah sudah sampai pada titik yang terendah. Bukankah Allah penuh kasih setia belas kasihan? Kita bisa membuat Allah menjadi jemuh. Yang sesungguhnya menyatakan kerajaan Yehuda. Yerimiyah adalah Nabi yang terakhir sebelum negara mereka dibinasakan. Yaitu kenyataan bagaimana bangsa Yehuda mereka berdosa kepada Allah bukan dengan dosa yang ringan. Tetapi sangat serius. Mereka sangat serius bersalah kepada Allah. Dan Allah selalu mengutuskan Nabi-Nabinya di antara mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Allah telah berfirman cukup lama. Dan mengutus banyak para Nabi. Allah berfirman dan berfirman lagi. Dan sekarang, Allah berfirman, Aku sudah jemuh. Sebab kebinasaan dari Yehuda sudah diambang pintu di depan mata. Akan cepat semua itu akan terjadi. Tetapi, Yehuda, mereka masih tidak sadar terhadap firman Allah. Mereka tidak merasakan. Seperti Allah berbicara kepada tembok atau kepada udara. Maka dia berfirman, Aku sudah jemuh untuk merasa sesal. Kemudian, Di pasal ini, Ada menyebutkan Penderitaan Kesedinya dia menghadapi penghinaan seperti di SK yang 17. Yeremia berkata, Sebab Aku hendak menyatakan perkataan-perkataanmu Aku Tidak pernah duduk beria-ria Dalam pertemuan orang-orang yang Sendang bersendagurau. Seperti waktu ada pernikahan Anak-anak Putra-putrimu Yeremia tidak pernah ada di situ. Mereka tidak mengundang Yeremia Baik itu pesta ulang tahun Atau perjamuan Perjamuan Sukaria Yeremia tidak pernah datang. Penyesalan Allah Dan kejemuan Allah Diaktifkan dalam Yeremia. Pasal 11 yang diakhir Pasal 17 yang akhir Sebab Engkau telah memenuhi Aku dengan geram Dia setiap Firman Allah datang Dia menerima geramnya Merasakan geram Dengan berat hati Menerima geram Dan Yeremia duduk di situ Dan Waktu Nabi Menerima Kemudian Memberitakan Firman Tuhan Dia bukan robot Bukan telinga mendengar Langsung diucapkan Dengan mulutnya Tetapi Dia harus dalam proses Pencernaan Dan Firman-firman Perkataan yang berat Itu sulit Untuk ditanggung Bagi Yeremia Dia sendirian Mencerna 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 Bagaimana Merenungkan Bagaimana Memberitakan Firman-firman itu Sebab Dikatakan Sebab Engkau telah Memenuhi Aku dengan geram Bukan Hanya Alah Jemuh Menyesal Kak Nabi 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 Mendengar Firman-firman Itu Dipenuhi Dengan Rasa Geram Nabi Duduk Sendirian Dan Disitu Gambaran Ini Yang sering Seperti Kita Kenal Waktu Musa Memohon Di hadapan Allah Samuel Memohon Di hadapan Allah Itu Sangat Berbeda Allah Bukan Yang Seperti Yang Telah Kena Kenal Penuh Kasih Setia Dan Belas Kasihan Tapi Allah Sekarang Sudah Tidak Sabar Dia Sangat Menderita Dari Dengan Tema Untuk Di Ayat Ini Yaitu Luka Yang Luka Rasa Luka Yang Tidak Bisa Disembuhkan Para Rakyat Para Nabi Dan Allah Para Umat Tidak Merasakan Betapa Menderita Mereka Sebab Perkara Belum Terjadi Kemudian Dinyatakan Bukan Dinyatakan Untuk Minggu Yang Akan Datang Bukankah Minggu Ini Sungguh Baik Mungkin Mengatakan Bulan Depan Perkara Tahun Depan Kita Pun Tidak Tau Apa Yang Akan Terjadi Bukan Kamu Akan Lebih Leluk Akan Bersukaria Di Hari Hari Tanpa Tekanan Tetapi Di Dalam Proses Ini Alam Menggunakan Banyak Cara Untuk Memberikan Petunjuk Bagi Kita Seperti Kemarin Waktu Kita Membaca Di Ayat 14 Disitu Menyatakan Satu Bencana Kelaparan Yang Besar Bukan Menyatakan Perkara Yang Akan Terjadi Setelah 34 Tahun 10 Tahun Mendatang Saba Dalam Negara Dimana Sakan Disertai Dengan Kelaparan Mereka Mengutus Orang Mengambil Air Tetapi Pulang Dengan Tangan Dengan Ember Kosong Semua Makhluk Yang Bernyawa Yang Lincah Semuanya Menjadi Lesu Kemudian Mereka Mohon Kepada Nabi Untuk Berdoa Kepada Allah Dan Mereka Bertanya Bukankah Allah Yang Engkau Allah Yang Memberikan Hujan Tetapi Sesungguhnya Mereka Tidak Tahu Untuk Bertobat Untuk Kembali Kepada Allah Jadi Yehuda Sudah Masuk Dalam Masa Penderitaannya Tetapi Mereka Merasa Kebal Nabi Penderitaan Ini Malah Menjadikan Dia Sangat Lincah Setiap Kali Firman Allah Ada Padanya Maka Dia Sangat Menderita Jadi Dia Berkata Sebab Engkau Telah Memenuhi Aku Dengan Geram Setiap Kali Firman Yang Dikatakan Penuh Dengan Geram Penuh Dengan Kata Kata Penghukuman Sebab Allah Dia Sendiri Merasa Jemuh Untuk Merasa Menyesal Kemudian Kita Melihat Menjadi Nabi Seorang Nabi Itu Tidak Mudah Sebab Dia Bukan Robot Yang Untuk Penyampai Firman Setiap Perasaan Allah Dia Dapat Merasakan Sebelum Lagi Diberitakan Kepada Rakyat Kepada Umat Penghukuman Ini Kata Kata Penghakiman Ini Bejareme Telah Dapat Merasakan Berapa Menderitah Dan Kita Lihat Dalam Tiga Poin Untuk Pasal Hari Ini Poin Pertama Sampai Dengan Sembilan Dengan Tema Hai Israel Pergilah Kepada Maut Kita Berkata Dengan Bahasa Cina Sulit Untuk Diucapkan Tetapi Perkataan Yerime Untuk Diberitakan Kepada Yehuda Pergilah Untuk Kemaut Allah Allah Berfirman Aku Tidak Sayang Lagi Kepada Umat Ini Dan Aku Akan Mengusir Mereka Dalam Pandangan Mataku Aku Tidak Mau Melihat Mereka Agar Mereka Agar Mereka Pergi Disini Orang Orang Ini Seperti Tidak Seperti Orang Bodoh Engkau Hendak Membiarkan Kami Pergi Kemana Sudah Ditentukan Pergi Ke Maut Yang Kepedang Akan Mati Oleh Pedang Yang Kelaparan Akan Kelaparan Allah Yang Ketawanan Pasti Akan Ditawan Allah Menjadikan Seluruh Yehuda Semuanya Itu Dijungkar Balikan Yang Yang Akan Mati Biarlah Mati Yang Mati Di Pedang Biarlah Mereka Mati Mereka Yang Terkepung Dalam Kelaparan Biarlah Mereka Mati Dalam Kelaparan Yang Sisanya Mereka Akan Menjadi Tawanan Dan Kita Melihat Ini Allah Telah Menentukan Dalam Peperangan Atau Dalam Arena Yang Sangat Sadis Walaupun Dalam Keadaan Setiap Orang Bagaimana Dia Mati Itu Sudah Sudah Ditentukan Oleh Allah Bukan Sembarangan Untuk Mati Disini Kemudian Allah Berfirman Aku Akan Mendatangkan Atas Mereka Empat Hukuman Semakin Berat Ada Orang Yang Mati Dengan Pedang Untuk 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 Membunuh Ada Yang Mati Terbunuh Dengan Pedang Ada Yang Diseret Seret Oleh Anjing Anjing Ada Daging Mereka Dimakan Oleh Burung Burung Di Udara Dan Dihabiskan Dihabiskan Oleh Binatang Binatang Di Bumi Satu Situasi Yang Sangat Sadis Sebuah Pasukan Seperti Asap Mereka Datang Jadi Mayat Mayat Mereka Tidak Ada Orang Yang Menguburi Ada Burung Burung Pemakan Bangkai Ada Anjing Anjing Ada Binatang Binatang Buas Yang Memakan Mayat Mereka Yaitu Mereka Tidak Dikuburkan Secara Terhormat Atau Diingat Oleh Orang Itu Tidak Akan Ada Dan Sesiksa Mereka Akan Diombang Ampingkan Menjadi Tawanan Yaitu Mereka Mereka Yang Diangkut Dalam Pembuangan Oleh Karena Segala Yang Dilakukan Maneseh Bin Hizkiah Raja Yehuda Di Yerusalem Kamu Ingat Ya Raja Ini Raja Maneseh Seluruh Yehuda Telah Berdosa Tetapi Yang Menjadi Raja Maneseh Maneseh Dia Harus Bertanggung Jawab Atas Kegagalan Seluruh Suku Ini Dan Maneseh Generasi Raja Generasi Sebelumnya Setelah Maneseh Ada Yosua Yosea Ada Yogyakim Yogyahin Kemudian Sampai Disitu Ada Sesungguhnya Yang Membuat Mereka Runtuh Itu Bukan Karena Hizkiah Di Dalam Ingatan Allah Ya Itu Si Maneseh Jangan Kiranya Kita Berbuat Jahat Allah Tidak Tahu Menjadikan Seperti Tidak Ada Yang Terjadi Bukan Demikian Maneseh Dia Mengorbankan Anak-anak Mereka Menjadi Dengan Api Pengorbanan Membunuh Anak-anak Di Zaman Kita Sekarang Kita Sebut Dengan Aborsi Di Hadapan Allah Itu Perkara Yang Sulit Untuk Diterima Mereka Melakukan Sihir Menumpahkan Darah Orang Tidak Berdosa Mereka Menyembah Langit Itu Dosa 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 Zaman Maneseh Bukankah Yosya Telah Dibait Suci Menemukan Hukum Taurat Kemudian Memulihkan Ibadah Kepada Tuhan Dan Semua Ini Akan Berlalu Itu Tidak Bisa Mengubah Sebab Perubahan Dalam Negara Itu Hanya Perubahan Politik Tetapi Di hadapan Allah Allah Tetap Mengingat Kejahatan Maneseh Sehingga Mengakibalkan Negara Mereka Luruntuh Dan Ketiga Ini adalah Perasaan Hati Allah Dan Dan Ayat 5 Siapa Siapa yang Akan Merasa Kasian Terhadap Engkau Hai Yerusalem Dan Siapa Yang Akan Berduka Cita Dengan Engkau Siapa Yang Akan Sehingga Untuk Menanyakan Perikasi Kesehatan Yang Mereka Yang Mati Terbunuh Yang Mereka Yang Dimakan Oleh Anjing Anjing Binatang Buas Allah Disini Berkanya Siapa Yang Akan Menaruh Belas Kasihan Kepadamu Disini Dalam Keruntuhan Yehuda Mereka Akan Menghadapi Ini Tetapi Nubuat Dari Nabi Yeremia Hal ini Belum Terjadi Yeremia Hatinya Merasa Jemuk Dan Mendengar Kabar Ini Hatinya Pun Sangat Berasa Susah Dia Sangat Bersedih Berduka Cita Sebab Di Ait Keenam Allah Kembali Berfirman Sebab Engkau Sendiri Telah Menolak Aku Demikian Firman Tuhan Telah Meninggalkan Aku Maka Aku Mengancungkan Tanganku Dan Membinasakan Engkau Bagaimana Cara Membinasakan Mereka Yaitu Mereka Menampi Mereka Dengan Tampi Dulu Di Kota-kota Negeri Dulu Kalau Orang Menghendap Di Pengirikan Pengirikan Mereka Menggunakan Angin Untuk Menampi Biji Gandum Kalau Kita Sekarang Sudah Sedikit Melihat Itu Tampi Berkata Aku Seperti Menyembur Mereka Dengan Air Biar Agar Musuh-musuh Dimembinasakan Mereka Mereka Telah Mendengar Tetapi Mereka Tidak Mau Kembali Kepada Atau Mereka Tidak Mau Kembali Bertobat Kedelapan Janda Janda Di Antara Mereka Dibuat Lebih Besar Jumlahnya Daripada Pasir Di Laut Ini Adalah Perubahan Pemelokan Dari Janji Kepada Abraham Sebab Janji Abraham Anak Cucumu Akan Seperti Banyaknya Seperti Pasir Di Laut Tetapi Sekarang Dikatakan Janda Janda Lebih Besar Jumlahnya Daripada Pasir Di Laut Sebab Para Kaum Laki Laki Termasuk Anak Laki Laki Mereka Telah Mati Di Medan Perang Telah Mati Dibunuh Yang Sisanya Hanyalah Seperti Pasir Dila Banyaknya Para Janda Janda Aku Mendat Aku Mendatangkan Pembinasa Pada Tengah Hari Ini Bukan Pembinasa Yang Datang Secara Tersembunyi Di Malam Hari Tetapi Ini Adalah Pembinasah Dari Pasukan Babel Datang Di Siang Hari Dengan Tiba Tiba Aku Menurunkan Ke Atas Mereka Kegelisahan Dan Kegejutan Maka Meranalah Perempuan Yang Sudah Tujuh Kali Melahirkan Seharusnya Kalau Sudah Banyak Melahirkan Anak Berkali Kali Dia Adalah Ibu Yang Kuat Bukan Tetapi Sekarang Dia Nafasnya Megap Megap Baginya Matahari Sudah Terbenam Selagi Hari Siang Ia Menjadi Malu Dan Tersipu Sipu Ini Menyatakan Suatu Pembinasah Dan Yahudah Mendengar Ini Adakah Reaksi Dari Mereka Apa Yaremia Kamu Mengatakan Perkara Yang Akan Terjadi Di 30 40 Tahun Kemudian Sekarang Kami Bisa Untuk Menghitung 40 Tahun Kita Bisa Tahu Bahwa Itu 4 Tahun Tetapi Bagi Yaremia Tidak Tahu Dan Mereka Tidak Di Jaman Itu Mereka Tidak Tahu Hari Kapan Peminasaan Mereka Datang Dan Bagi Kita Tahu Sebab Di Tahun 672 Sebelum Mas Sehe Mereka Yaremia Dipanggil Jadi Yahuda 500 70 Mereka Negara Mereka Dibinasakan Negara Mereka Lenyap Sekarang Kita Bisa Menghitung Kalau Yaremia Tidak Masa Itu Tidak Tahu Kapan Itu Terjadi Dan Bagi Rakyat Mereka Melihat Yaremia Dengan Seperti Orang Gila Memberitakan Berita Ini Mereka Tidak Mengerti Bahkan Tidak Tahu Apakah Itu Akan Terjadi Semuapun Seperti Satu Perasaan Merasa Itu Tidak Akan Datang Bencana Itu Tidak Datang 10 Sampai Dengan 18 Di Poin Ini Menyatakan Pergumulan Nabi Yaremia Penderitaan Penderitaan Pergumulan Nabi Sebab Para Umat Para Rakyat Tidak Mau Mendengar Perkataan Yaremia Semua Ini Akan Segera Terjadi Tetapi Seperti Masa Yang Akan Datang Dan Waktu Yaremia Memberitahkan Memberitahkan Ini Dia Sendiripun Dipenuhi Dengan Firman Allah Dan Di Dalam Firman Firman Ini Dalam Kerohanian Meninggalkan Satu Bekas Yang Sangat Dalam Dikatakan Celakalah Aku Ya Ibuku Bahwa Engkau Melahirkan Aku Seorang Yang Menjadi Buah Perbantahan Dan Buah Pencenderaan Bagi Seluruh Negeri Aku Bukan Orang Yang Menghutangkan Atau Orang Yang Menghutang Kepada Siapapun Tetapi Mereka Semuanya Mengutuki Aku Adakah Kalian Mengenai Orang Orang Yang Berjudi Biasa Mereka Menghutang Kamu Ingin Berbicara Dengannya Berbincang Bincang Tetapi Terhadap Ini Ini Mereka Tidak Berminat Yang Berminat Kamu Meminjam Uang Kepadanya Pinjam Dan Pinjam Lagi Bahkan Meminjam Kepada Kerabat Terdekat Bahkan Juga Kepada Orang Yang Tidak Dikenal Kamu Tahu Mereka Pinjam Tidak Mau Bayar Maka Orang Orang Itu Akan Marah Orang Orang Yang Demikian Maka Yeremia Berkata Demikian Sesungguhnya Aku Tidak Menghutang Kepada Siapapun Dan Juga Aku Tidak Menghutang Mengambil Utang Kepada Siapapun Tetapi Mereka Semua Mengutoki Aku Kita Dapat Merenungkan Bagaimana Setiap Hari Hidupnya Yeremia Seperti Dia Berjalan Keluar Disini Semua Orang Pada Bubar Kalau Kamu Belum Pernah Mendengar Kamu Akan Tinggal Disitu Mendengar Tetapi Semakin Mendengar Sepertinya Tidak Beres Tidak Tahu Apa Yang Diucapkan Orang Itu Dan Mengatakan Bagaimana Kita Mati Mengatakan Disitu Burung Burung Di udara Bagaimana Binatang Binatang Dan Anjing Anjing Memakan Mayat Kita Tidak Tau Apa Yang Diucapkan Dan Mengatakan Perempuan Yang Sanggup Melahirkan Anak Anak Mereka Menjadi Janda Janda Yeremia Yeremia Tidak Bisa Bertahan Diri Maka Berkata Ya Ibuku Ya Ibuku Celakala Aku Ya Ibuku Mengapa Engkau Melahirkan Aku Mengapa Engkau Melahirkan Aku Di Jaman Ini Mengapa Aku Melahir Di Jaman Ini Melihat Semua Penderitaan Ini Para Rakyat Belum Melihat Tetapi Engkau Memberikan Aku Melihat Dan Menyuruh Aku Untuk Menyampaikan Berita Ini Jadi Saya Merasa Allah Adalah Nabi Yang Paling Menderita Sebab Nabi Nabi Yang Lain Menyatakan Keruntuhan Dari Yahuda Atau Keruntuhan Dari Israel Mereka Dalam Masa Hidupnya Melihat Atau Mengalami Pekar Itu Dan Tapi Yeremia Mereka Tidak Mengalami Tetapi Yeremia Dia Mengalami Semuanya Itu Bagaimana Negaranya Runtuh Rakyat Diangkut Pembuangan Semua Itu Dia Ada Di Tempat Itu Dia Melihat Jadi Waktu Hal Itu Terjadi Dia Menjadi Kesaksian Dalam Hidupnya Aku Tidak Tahu Bagaimana Menurut Pendapat Mu Nubuat Itu Terjadi Dalam Hidup Orang Ini Talentan Nubuatnya Sangat Lihai Apa Yang Dinebuatkan Itu Terjadi Tetapi Bagi Yeremia Dia Hatinya Sangat Menderita Sangat Dukah Hal Yang Tidak Ingin Dia Lihat Tetapi Dia Harus Memberitakan Dan Bagaimana Allah Menjawab Yeremia Sungguh Aku Telah Melayani Engkau Dengan Sebaik Baiknya Dan Telah Membela Musuh Di Hadapan Mu Pada Masa Celakanya Dan Kesesakannya Pada Masa Itu Yeremia Tidak Mengerti Taukah Kamu Waktu Pasukan Babel Masuk Ke Yerusalem Mereka Sangat Berbuat Baik Kepada Yeremia Terima Kasih Kamu Telah Memberikan Promosi Kamu Telah Memberitakan Bahwa Para Rakyat Akan Kalah Dalam Perang Bukankah Kami Harus Berterima Kasih Kepadamu Hai Yeremia Mereka Memberikan Persyarat Yang Baik Kepada Yeremia Bahkan Seperti Memberikan Passport Kepada Yeremia Kamu Bisa Datang Ke Yerusalem Bisa Pake Babel Passport Ini Kamu Bisa Kami Akan Melayanimu Tetapi Berat Hati Bagi Yeremia Tetapi Allah Telah Berfirman Kepadanya Yeremia Kamu Kamu Harus Tegar Kamu Harus Kuat Kamu Harus Teguh Semua Ini Kamu Akan Mengalami Bahkan Aku Membuat Musuh Untuk Melayani Engkau Kemudian Kita Harus Cepat Di Ayat 15 Engkau Mengetahui Ya Tuhan Ingatlah Aku Dan Perhatikan Aku Lakukan Pembalasan Terhadap Orang-orang Yang Mengejar Aku Sebab Yeremia Dia Memberitakan Memberitakan Firman Allah Dia Menghadapi Penindasan Kalau kita Baca Ayat Kita Mengetibakan Dia Dikurung Di dalam Sumur Yang Kering Yang Tidak Ada Air Jangan Jangan Membiarkan Aku Diambil Karena Panjang Sabarmu Yaitu Jangan Biarkan Mereka Untuk Membunuh Aku Ketahu Bagaimana Aku Menanggung Celakan Oleh Karena Engkau Ini Kata-kata Yang Bukan Hendak Aku Beritakan Kalau Aku Beritakan Maka Aku Bersalah Kepada Orang Orang-orang Ini Ingin Mencelakakan Aku Ingin Membunuh Aku Engkau Pun Tau Bagaimana Aku Menanggung Celakan Oleh Karena Engkau Kalau Kamu Adalah Allah Bagaimana Kamu Bicara Kepada Yerimiyah Apa Katamu Kamu Harus Teguh Saya Merasa Tidak Ada Kita Tidak Ada Orang Yang Menjadi Nabi Yang Seperti Demikian Ini Bukan Pekerjaan Yang Baik Satu Hal Yang Menyedihkan Bahkan Ini Cukup Panjang Waktu Kata Kata Yang Tidak Dengar Itu Dibitriat Beritakan Selama Empat Polo Tahun Setiap Hari Orang Menghindar Darimu Bahkan Orang-orang Yang Mendengar Hendak Mereka Merasa Kesal Bahkan Nendak Membunuh Yerimiyah Orang Yang Demikian Kita Melihat Dia Sendirian Dia Menjadi Orang Yang Sebat Sendirian Dikatakan Apabila Aku Bertemu Dengan Perkataan Perkataan Mu Maka Aku Menikmatinya Firman Mu Itu Menjadi Kegirangan Bagiku Dan Menjadi Kesukaan Hatiku Sebab Namamu Telah Diserukan Atasku Ya Tuhan Allah Semesta Alam Adakah Sesuatu Yang Membuat Yerimiyah Menjadi Menggembirakan Hatinya Yaitu Setiap Hari Dia Mendengar Firman Allah Dia Bisa Disitu Menerima Demun Dan Mencernahkan Firman Firman Allah Yang Menjadikan Kesukaan Hatinya Dia Sudah Terbiasa Menerima Orang Mendengar Itu Hal Yang Pahit Tetapi Di Dalam Hati Yerimiyah Itu Hal Merasa Manis Keruntuhan Yerimiyah Tidak Bisa Dihindar Lagi Yerimiyah Berkata Sebab Aku Yang Berseteru Atas Namamu Engkau Tahu Aku Mengenal Engkau Sulit Di Di Dalam Kitab Atau Seseorang Mencurahkan Hisi hatinya Kepada Allah Yerimiyah Dia Orang Yang Mengadakan Hubungan Yang Di Tempat Tersembunyi Dengan Allah Ayat 17 Seperti Yang Telah Kita Katakan Dia Tidak Tidak Bersama Dalam Di Antara Masyarakat Kalau Ada Pertemuan Yang Bersendag Gurau Dia Tidak Berada Di Tempat Itu Tetapi 18 Disini Yerimiyah Berkata Mengapa Penderitaanku Tidak Berkesudahan Dan Lukaku Sangat Payah Suka Disembuhkan Dia Sangat Menderita Seperti Luka Yang Tidak Bisa Disembuhkan Satu Penderitaan Yang Tidak Berkesudahan Sungguh Engkau Seperti Sungai Yang Curang Bagiku Air Yang Tidak Dapat Dipercayai Yaitu Seperti Musim Air Sungai Musim Hujan Air Sungai Akan Menggelora Membual Tapi Di Musim Maka Sepanjang Sungai Airnya Kering Yairimiyah Bertanya Kepada Allah Bukankah Engkau Air Yang Yang Kering Itu Mengapa Lukaku Sangat Payah Disukar Disembuhkan Perkataan Ini Eh Bisa Cara Bicara Itu Juga Benar Ah Yehuda Ya Allah Mengapa Engkau Menekan Kami Dengan Barat Sehingga Kami Seluruh Kerajaan Yahuda Menjadi Runtuh Penderitaan Kami Tidak Bisa Tidak Berkesudahan Kemudian B B Yaitu Firman Allah Sendiri Allah Sangat Sendiri Yang Merasa Sangat Menderita Dulu Kita Merasa Allah Dia Allah Yang Bersukaria Yang Bersukacita Tetapi Yang Kita Lihat Hari Ini Adalah Allah Yang Dia Dalam Penderitaannya Yang Tidak Bisa Berkesudahan Oleh Disebabkan Karuna Yahudah Dia Dalam Kesedihannya C Yaitu Yeremia Perkataan Yeremia Dia Melihat Isi Hati Allah Dia Tetap Menderita Dalam Proses Menyampaikan Berita Ini Dia Diserang Orang Ditindas Orang Dia Siang Malam Dalam Penderitaannya Dia Seperti Orang Yang Tidak Bisa Hidup Sampai Di Hari Keruntuhan Sepanjang Jalan Tidak Ada Orang Demikian Disitu Tidak Ada Lagi Suara Baik Nabi Demikian Alah Demikian Semua Dalam Kedukaannya Sendiri Disini Sembilan Sampai 21 Alah Kembali Menguatkan Yeremia Karena Itu Begini Jawab Tuhan Jika Engkau Mau Kembali Aku Akan Mengembalikan Engkau Menjadi Pelayan Di Hadapanku Disini Kembali Artinya Hatinya Yeremia Mulai Goya Dia Sangat Menderita Dia Ingin Pergi Tetapi Alah Memberi Tantangan Bagi Dia Kembalilah Engkau Tetap Berdiri Di Hadapanku Yang Kedua Jika Engkau Mengucapkan Apa yang Berharga Dan Tidak Hina Maka Engkau Akan Menjadi Penyambung Lidah Bagiku Ini Juga Perintah Alah Kepada Musa Engkau Menjadi Penyambung Lidahku Engkau Mendengar Suaraku Mendengar Firmanku Kemudian Engkau Beritakan Jangan Jangan Menunda Dan Berikutnya Firman Allah Itu Baharga Walaupun Susah Untuk Didengar Seperti Penuh Dengan Ahmara Penuh Dengan Kutuk Tetapi Harus Kamu Ucapkan Maka Kamu Akan Menjadi Lidah Bagiku Engkau Tidak Perlu Kembali Kepada Mereka Jangan Melihat Mereka Demikian Hatimu Menjadi Lemah Kalau Kamu Hatimu Tidak Lemah Mereka Akan Kembali Kepadamu Kalau Kamu Kembali Kepada Mereka Maka Hilanglah Misimu Sebagai Nabi Terhadap Bangsa Ini Aku Akan Membuat Engkau Sebagai Tembok Berkubur Dari Tembaga Mereka Akan Memerangi Engkau Tetapi Engkau Tidak Akan Mengalahkan Engkau Sebab Aku Menyertai Engkau Untuk Menyelamatkan Dan Melepaskan Engkau Demikian Firman Tuhan Allah Tahu Bahwa Yareme Akan Menghadapi Serangan Tetapi Dalam Proses Ini Kamu Akan Melihat Kamu Akan Semakin Kuat Sebab Aku Menyertai Engkau Menyelamatkan Dan Melepaskan Engkau Itu Adalah Yareme Kita Terus Membaca Yareme Kita Akan Tahu Dia Seorang Nabi Yang Bagaimana Membaca Kitab Yareme Saya Semakin Tahu Bagaimana Dalam Membaca Alkitab Jangan Mengira Kalau Kamu Itu Menyatakan Yehuda Mungkin Itu Juga Menyatakan Yareme Kalau Yareme Berkata Kamu Belum Tentu Itu Menyebutkan Itu Adalah Rakyat Mungkin Perkataannya Kepada Dengan Allah Disini Kita Bisa Melihat Hubungan Perorangan Yang Sangat Erat Jadi Nabi Bukan Adalah Alat Mesin Dia Mendengar Dia Dapat Merasakan Dan Bisa Menanggap Allah Bahkan Pergumulannya Dia Bisa Disitu Dicurahkan Bagi Allah Terhadap Yareme Berkata Seperti Sahabat Yang Berhadapan Bukan Yareme Disitu Bercurah Hati Minggu Berapa Hari Baru Dijawab Tetapi Ini Langsung Conversation Yang Langsung Dijawab Secara Berhadapan Allah Langsung Menanggapi Dia Yareme Melihat Yareme Berharga Satu Hamba Yang Terluka Tetapi Allah Akan Menguatkan Dia Akan Melindungi Dia Seperti Dari Awal Dia Memanggil Allah Berjanji Dengannya Untuk Menyelamatkan Dia Untuk Melepaskan Dia Perkataan Itu Diucapkan Dengan Berhadapan Kepada Musa Dan Semuanya Ini Lebih Segar Lebih Fresh Dengan Perkataan Kepada Rakyat Para Rakyat Pun Langsung Menjawab Yareme Tetapi Di dalam Ruangan Yang tersembunyi Ini Hanya Yareme Dengan Allah Seperti Keduanya Bermarga Y Satu Satu Tim Yang Sangat Erat Yang Saring Melangkur Saling Bersedih Kalau Allah Dia Mengeluarkan Air Mata Mungkin Dikitab Yareme Penuh Dengan Air Mata Allah Yareme Waktu Memberitakan Penuh Dengan Air Mata Kiranya Allah Memberkati Firmannya Terima Terima Si